Hai izin bertanya kepada suami mbak Oke apakah betul ada surat perjanjian atau surat pernyataan yang harus ditandatangani matan karyawan agar berita ini tidak terblok optimizya mungkin bisa itu jadi gini surat yang kemarin yang disebut dalam pelaporan itu yang melaporkan sendiri kan dia cerita ceritanya dia itu disamperin tidak mau keluar tidak mau ketemu gimana caranya orang yang disamperin tidak mau keluar tidak mau ketemu bisa tahu bahwa itu adalah surat pemaksaan pernyataan itu gimana soalnya dia si P ini sempat bercerita bahwa kawannya mendapat surat itu dan dia bertanya kepada kawannya terkait isi surat itu makanya akhirnya dia menolak kedatangan orang orang yang datang ke rumahnya itu oke yang harus diluruskan gini si P ketika ditanya kalau saya keluar pasti saya dipaksa untuk tanda tangan kita tidak bisa mengatakan sesuatu itu pasti karena yang namanya hal yang pasti dan percaya ini dua hal yang berbeda oke kita selama ini percaya orang tua kita adalah orang tua kandung kita tapi tidak pasti mereka orang tua kandung kita karena saat kita lahir kita gak punya videonya kita gak tahu bayi siapa yang digendong jadi kata-kata P bahwa dia menyatakan pasti itu tidak bisa dipegang tapi dia percaya bahwa itu akan dipaksa lalu nomor dua dia dapat informasi daripada grup nah ini kalimat penting ini kalimatnya ketika dia bilang dapat informasi dari grup berarti mantan ekskaryawan ini memiliki grup jelas disitu bukan kita yang bilang mereka mengakui mereka memiliki grup salah satu informasi yang di sharing adalah surat ini dibagikan di grup tersebut itu hari ini kira-kira proses dari mereka keluar sampai bulan ini informasi seperti apa di dalam grup situ tindakan seperti apa yang ada di dalam grup itu rancangan apa yang ada di grup situ tolong yang menyatakan memiliki grup ini dibahas dan dibongkar dari paling atas sampai paling bawah karena saya juga gak tahu berarti terkait surat pernyataan itu apakah betul ada dari pihak manajemen adanya surat pernyataan itu tolong tunjukkan dulu foto surat yang mereka bilang di grup karena gini kalau ditanya ke aku kak itu sudah surat pernyataan atau enggak ini kan menurut versi mereka surat yang mereka lihat yang harusnya kalau memang surat itu ada mereka tampilkan ini surat pemaksaannya mereka yang harus tampilkan bukanlah karena kan yang merasa dipaksa mereka kalau dari aku aku gak merasa mengeluarkan surat seperti itu berarti pihak manajemen membantah ya jelas lalu tujuan dari mereka mendatang jadi tujuannya sebetulnya tujuannya gini kita itu beberapa waktu lalu mendapatkan kritik kritiknya ini banyak yang tidak lurus atau tidak sesuai alhamdulillah alhamdulillah satu kritik kita buatkan kejelasannya muncul berita baru berita kedua ada yang katanya selama di Dubai hanya makan indomie lalu dibantah sama orang-orang itu tidak masuk akal karena ada banyaknya makanan di video juga orang itu juga mengupload lalu kalau makan indomie depan bercalifah juga semua orang mau dalam kerja baru dua minggu itu kalimat karena statement itu gak bisa jadikan pencemaran nama baik gak bisa menjatuhkan kita dia bikin tuduhan baru setiap tuduhan baru itu selalu terjawab sampai yang namanya mereka minta tolong dong tanggung jawab tegakkan keadilan mereka minta keadilan ya kita sebagai orang yang mengintropeksi diri kita buka lowongan untuk mengeluh dengan nomor telepon ya kakak kok sudah buat lowongan nomor telepon sih kalau gak rasa salah samperin kak boleh dibaca di tolong komen kita introspeksi coba mendatangi kita datangi secara baik-baik ketok pintu Assalamualaikum walaupun sebagian orang gak mau datang lalu di beritanya yang datang pria apa katanya orang berbadan tegak orang orang ini orangnya nih ini orangnya nih ini orang kakek umur 67 tahun berbadan tegak dibilangnya pria tegak terbadan tegak jadi 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 memang ya ini semua ini ini kan ada karyawan-karyawan yang kemungkinan datang itu kan ada si P ada si M si M ini juga baru kerja kerja kalau saya salah ya itu dikasih tau ya baru kerja 2 minggu diajak umroh diajak umroh diajak ke Dubai semua diperlakukan sebagaimana manusia baru kerja loh tapi kan kita berpikir ini kan semuanya adalah pekerja-pekerja yang baik tapi kalau saya lihat dari bagaimana bukti-bukti yang saya terima yang tidak bisa saya buka ke teman-teman media karena itu adalah bukti yang nantinya pasti akan saya gunakan ketika itu perlu digunakan saya melihat ini sepertinya ada dia masuk ke manajemen untuk bekerja di manajemen ini maksud dan tujuan ada motifnya gitu loh nah bisa dikatakan demikian punya motif bekerja 1 bulan 2 bulan keluar bilang gajinya enggak dibayar lah bilang diperlakukan sebagaimana manusia lah dikasih makanan bekas lah ini kan ada orang-orang yang bermain disini ya kan apalagi saya lihat ini banyak akun-akun yang meripos menggulung-gulung berita nah coba teman-teman media disini yang jelas kan kalau misalnya sumbernya mesti jelas jangan sumbernya media sosial kutipan-kutipan harus jelas nah kayak saya misalnya dari Bang Ramzi ada dari manajemen artinya Pak Seh juga ada orangnya jelas ya kan kalau misalnya pengennya sampaikah jelas tampilkan siapa-siapa karyawan-karyawan jelas jangan nanti dia nge-post-nge-post seolah-olah dia capek lah untuk apa namanya mengejar-ngejar bikin laporan polisi terus periksa akun-akun terus akunnya di luar negeri ya kan kayak dulu case-nya waktu Pak Basuki Cahaya Purnama ya kan nanti muncul ternyata ibu-ibu terus nangis udah lah capek matray-matrayan gitu kan menyesal berarti saya harus bawa bahwa pihak karyawan mendatangi mantan karyawan untuk persilaturahni yang kayaknya disini ya guna membantah membantah keringat yang didatang ini tuh ya bisa dikategorikan demikian dan ya sebetulnya gini kalau kita introspeksi pas gini saya pribadinya saya nih alat pas misalkan aku itu kalau punya masalah sama orang kalau aku punya masalah sama orang aku datang mohon maaf saya punya salah salah saya dimana bisa gak kasih tau salahnya saya dimana oh ini ya saya ngaku salah tolong di maafin ya ya kemarin video pertama kita juga kita tuh jujur kita minta maaf atas proan yang kita gak tau ya karena tuduhan di media itu betul-betul fakta yang set kita bantah satu muncul dua bantah dua muncul tiga ya gak tau juga kenapa bisa gitu sampai yah kita coba datang ke situ kita mau introspeksi salahnya kita apa tolong dong dijelasin kita salahnya dimana kurangnya dimana karena kita gak mau gitu ada akun bilang ini orang bermasalah itu kita karena kita percaya kita benar jadi kita datang gitu loh selama ini kita diem bukan karena bukan karena kita jahat tapi karena kita gak tau punya salah jadi kita samperin satu per satu disamperin ada yang orang kita mau jadi itu mau dianiaya katanya ada yang satu gak mau ditemuin ada yang satu abis itu bikin laporan ke polisi kita bingung kita datang ini assalamualaikum kita punya salah apa mana-mana lebarin dul adha kita gak puasnya sama kita dimana apa yang bisa kita bantu saya terus terang boleh ditanya ke semua karyawan yang keluar sebelum keluar saya selalu gini kamu kalau keluar dari sini kamu butuh bantuan ada yang bisa saya bantu bilang sama saya jujur termasuk yang yang berita ini mulainya karena mempiralkan yang mempiralkan kemarin tuh yang bikin video minta maaf boleh ditanya ke yang bersangkutan saya seperti apa dia pernah suatu waktu Kak boleh gak saya kan belum tanggal gajian saya minta gaji saya apa keperluan kamu saya mau servis motor hmm kamu butuh gaji servis motor iya servis motornya berapa sekian gak ya sudah gini gaji kamu yang kamu ketakati biar itu tabungan kamu ini uang servis motor dari saya ini alhamdulillahnya yang servisin motor itu orang itu masih ada betul apa enggak betul yang servisin motornya itu kita dan ini orang juga dia pernah saya berangkatin ke Dubai selama ke Dubai itu dia tidak lama di Dubai dan boleh ditanya sama orangnya langsung tolong ditanya sampainya di Dubai saya ajak dia ke mall terbesar di dunia namanya Dubai Mall apa yang saya lakukan di sana tim kamu semua syuting aku sama kata sih ini R ini kesian ya R saya kasih uang kamu disini gak lama sekarang kamu di Dubai Mall kamu puter Dubai Mall bikin video pastel keluarga kamu dan kau belanja oleh-oleh buat diri kamu ya makasih banyak tolong ini di cross checkway ke dia ini saya lalu setelah kita berbuat gitu kita bilang kamu kalau ada masalah apapun bilang mas saya gaji kita berikan gitu loh jadi istilahnya inilah yang terjadi ada lagi menurut saya